Ingat ya Amin Rais, janji adalah sampai Anda mati pun janji itu wajib Anda penuh. Minimal Anda kalau tidak mampu memenuhi janji yang pernah Anda ucapkan dulu ya, Anda minta maaf dokri karena Anda sudah selalu membuat gaduh negara ini. Anda salah satu manusia yang selalu membuat gaduh dengan statement-statement Anda yang nggak jelas. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, kalau membicarakan tentang sosok Amin Rais yang oleh sebagian masyarakat, beliau itu dijuluki sebagai sengkuni, memang tidak pernah ada habis ya guys, khususnya di dalam dunia perpolitikan kita. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Amin Rais menyerukan untuk melakukan people power yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk melengsarkan Presiden Jokowi. Amin Rais menilai bahwa Presiden Jokowi tidak kompeten dalam memimpin bangsa dan negara ini. Selain itu guys, pada kesempatan itu, Amin Rais juga menagih semua janji-janji Presiden Jokowi yang menurutnya belum direalisasikan. Mbak pahlawan kesiangan, niat hati Amin Rais mencari simpati dan dukungan dari masyarakat, eh yang terjadi malah sebaliknya guys. Amin Rais malah dibuat bahan olok-olokan dan bahan lelucon oleh sebagian besar masyarakat. Bahkan ada juga masyarakat yang menagih janji kepada Amin Rais untuk segera menunaikan nazarnya, yakni berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Yuk kita dengarkan dulu cuplikan video berikut ini guys. Nah Jokowi dikenal luas sebagai Presiden Indonesia yang puluhan janji kamennya ternyata janji kosong. Maling tidak ada jejak digital yang merupakan janji abal-abal dan berbagai janji sontoloyo lainnya. Misalnya ada lain, saya akan jalan kaki, Jakarta-Jogja bulak balik. Saya akan jalan kaki, Jakarta-Jogja bulak balik, kalau perlu sambil engklek, kalau perlu sambil engklek. Sebuah janji yang pernah diucapkan oleh orang tua, orang tua yang bernama Amin Rais. Sebelumnya Amin Rais ini pernah berjanji akan berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta bila Jokowi-Jogja terpilih kembali sebagai Presiden. Saudara-saudara ku, ini lah ini, boleh dikatakan janji kosong, yang merupakan janji abal-abal. Ingat ya Amin Rais, janji adalah sampai Anda mati pun janji itu wajib Anda penuh. Minimal Anda kalau tidak mampu memenuhi janji yang pernah Anda ucapkan dulu ya, Anda minta maaf dong sama Jokowi. Sebaiknya kita ingatkan pada Mr. Jokowi, bahwa membenuhi rakyat itu tidak bisa selamanya. Sekali lagi ingatkan, tepatilah janji Anda. Anda berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta atau Anda meminta maaf kepada Jokowi dan rakyat Indonesia. Ingat Amin Rais, sekali lagi, kalau Anda tidak mampu memenuhi janji Anda berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta, saya sarankan sebaiknya Anda meminta maaf kepada Bapak Jokowi karena Anda sudah selalu membuat gaduh negara ini. Anda salah satu manusia yang selalu membuat gaduh dengan statement-statement Anda yang tidak jelas. Bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Jokowi people power, Jokowi people power. Ingat waktu people power, Anda ya juga yang menyuruhkan people power. Makanya Pak Min Rais, kalau sudah tua ya menengahnya, nengomah, diem. Jangan banyak baca, jangan banyak mulut. President Jokowi semestinya mentaati ketentuan TAP MPR RI nomor 6, resmiring MPR, resmiring 2001 tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketua MPR, Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Amin Rais, hebat. Lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Anda berubah korupsi masih banyak, krona-krona masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Kalau itu sebabnya katanya tidak ada yang berdaya, kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Saya seraku akhir-akhir ini saya dibully di berbagai media sosial dengan kata-kata yang menghina, mengejek, mengatakan pengkhianat, turno, kemudian sengkuni, sudah bau tanah, pengkhianat, penipu, dan lain-lain. Tetapi buat saya ini sangat biasa saja. Ada penurang-urang beriman yang menjadi hamba yang maha rahman itu, mereka berjalan di atas muka bumi dengan tawaduk, rendah hati. Nah apabila diajek, dihina oleh orang-orang dungu, orang-orang jahil, mereka mengatakan selamat, 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 selamat. Nah yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu. Saya akan jalan kaki, Jakarta Jogja pulak balik, saya akan jalan kaki, Jakarta Jogja pulak balik, kalau perlu sambil engklek, kalau perlu sambil engklek. Dari ini kami partai anyar, ini partai ini partai umat. Yang ngasih menang Pak Amin Rais, tak didong Jogja Jakarta. Salam Montong Putih. Tertanda Profesor Amin Rais, maka kami segenap advokat, tokoh dan ulama nasional yang tergabung dalam poros perbebasan untuk bangsa dan negara, mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi, yang dengan demikian Jokowi tak lagi layak untuk mengembang tugas dan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Mandat yang mana? Apakah dia sudah memberikan mandat? Mandatnya seperti apa? Kita butuh kerja nyata, real, keluarkan keringat, yuk kita bangun. Lebih baik dan saya lebih menghargai kuli-kuli bangunan yang mau menjual keringat daripada jual bacet yang gak jelas. Betul-betul, kami mohon kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada kami-kami semua daerah Indonesia yang sekarang kembang kempis menghadapi tekanan-tekanan yang berat. Dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada K. Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut. Yai kira-kira loh ya, Mbok Kustur itu disuruh jadi calon Presiden. Yai nya jawab, nanti dalam dua bulan sampai melengsirkan. Lalu dia katakan, walaui tidak, walaui tidak, tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak dua bulan, dua puluh bulan kemudian. Artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh. Menyatakan musli tidak percaya pada kemimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur. People power itu yang mempelopori Pak Jokowi. Betul? Karena itu dengan people power Pak Jokowi jadi Presiden, dengan people power pula kita minta Pak Jokowi pulang ke Solo. People power! People power! People power! People power! People power! Menyuruhkan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air, untuk turut serta mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Anda juga Amin Rais, sudah tua bukannya tobak, bukannya bersikap yang baik Anda. Anda tidak usah mimpi ya Amin Rais. Bukankah kalian yang selalu menyerang Jokowi? Ingat Amin Rais. Manusia macam apa kalian ini? Ya Amin Rais, Anda Amin Rais adalah pencetus people power. Gitu people power itu saya laporkan ke polisi. Karena seluruh statement dan tuduhan-tuduhan Anda kepada Jokowi tidak ada benar. Ya guys, itulah sosok Amin Rais orang yang sok-sokan menakih janji kepada Presiden Jokowi. Sementara dia sendiri lupa atau jangan-jangan hanya pura-pura lupa guys. Dengan janji-janjinya sendiri. Salah satu janji Amin Rais yang cukup viral dan bahkan sampai saat ini orang masih ingat adalah bahwa dia akan berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta jika Jokowi menang di Pilpres 2014 yang lalu guys. Dan faktanya Jokowi menang guys. Tapi tiba-tiba Amin Rais seakan-akan lupa kalau dia pernah bernazar atau pernah berjanji akan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Yang ada malah dia semakin sibuk dan tidak ada henti-hentinya menyerang Presiden Jokowi. Sehingga menurut saya guys wajar jika kemudian banyak orang yang memberikan julukan kepada dia sebagai sengkuni. Oke guys, sekian video kali ini dan terima kasih.